Gubernur Jambi Al-Haris kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanjung, Jabu Barat. Al-Haris melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Madrasa Sanawiyah Soleh Al-Mubarok, milik Yayasan Tiga Sekawan Soleh Al-Mubarok. Kegiatan tersebut dilakukan Al-Haris saat menghadiri Hafla Akhirisana MTS Persiapan Negeri Tungkal Ulu. Selain melakukan peletakan batu pertama sebagai simbol di bulanya pembangunan MTS, Al-Haris juga menyerahkan bantuan uang tunai serilai 300 juta rupiah. Dengan hadirnya MTS berkualitas baik di daerah, Al-Haris berharap memudahkan terwujudnya perikatan sumber daya manusia yang berata. Al-Haris berharap kualitas pendidikan di Provinsi Jambi akan semakin baik dengan mulai bermunculnya anak muda yang mendedikasikan diri untuk peduli terhadap dunia pendidikan. Dan dari banyak dari gurunya juga dari bagian dari alumni ya Pak Ustadz Bupati Tanja Barat. Nah tentu ketika disini ada lembaga pendidikan yang bagus, berarti komitmen dari Yayasan juga bagus, dia pertama. Sebab Yayasan ini Pak, kalaulah tidak dirukung oleh kekuatan, komitmen, juga duit. Nah ini berarti komitmen dari sini ada token, Alhamdulillah Pak Haji, Pak Ubarang, Alhamdulillah. Nah, yang kedua, saya tertarik adalah bahwa kita ini jarang ada anak muda yang tertarik dengan pendidikan. Nah, Pak Ustadz Bupati Tanja Barat Ansori ini anak muda yang ternyata perhatiannya sudah fokus ke sosial ya. Nah, salah satunya adalah pendidikan dan keagamaan. Nah ini saya bangga, saya support ini bahwa kita bangga punya anak muda yang dermawan, yang memikirkan pendidikan ini. Nah, ini memudahkan kita semakin hari makin banyak ke depan. Muncul anak muda-anak muda yang memberikan dirinya untuk dunia pendidikan.